Nah sekarang kita masuk pada halaman 39, yaitu menulis dan menggambarkan atau menjelaskan caption. Nah ini ada tugas pertama, apa itu caption? Nah itu jawab pertanyaannya. Apa petunjuknya? Lihatlah pada gambar di bawah ini dan tulis sebuah caption untuk gambar tersebut. Nah ini dia keterangannya, ketika menulis sebuah caption, kata deskriptif yang mengikuti caption harus menawarkan lebih banyak informasi tentang gambar. Kata-katanya yang kamu pilih tergantung dari pesan-pesan apa saja yang ingin kamu sampaikan kepada si pembaca. Nah jadi kalian lihat ini, descriptive word, kata-kata deskriptif. Nah di gambar ini tugas kalian nanti membuat captionnya nanti, kata-katanya yang kamu tambahkan. Nah ini ada contohnya diberikan penjelasan. Dari gambar di atas, kamu bisa membuat berbagai macam jenis yang berbeda dari caption. Kamu bisa menulis poor boy, anak yang malang seperti di sini ya, poor boy ini dia. Untuk menunjukkan simpati kamu terhadap si anak. Kamu juga menuliskan, tunjukkan surat izin mengemudimu untuk membuat atau untuk membuat sebuah satire, komentar satire terhadap petugas kepolisian. Yang ini dia ya, apa itu satire? Satire itu adalah sindiran ya, satire, sandi, sindiran. Kamu mungkin juga ingin membuat, oh my goodness, artinya ini astaga. Untuk mengemahkan permikiran si anak, kenapa polisi itu harus menghentikan dia. Sementara dia hanya mengendarai sepeda motor. Atau dia mengendarai sepeda, bukan sepeda motor ya. Dia hanya mengendarai sepeda. Atau polisi berpikir, kenapa anak itu menggunakan helm keselamatan untuk sepeda motor. Untuk pengendara sepeda motor ya. Untuk pengendara sepeda motor. Nah, banyak ekspresi yang lain yang mungkin bisa kamu tuliskan. Kamu juga bisa meletakkan atau menggunakan kata-kata dalam berbagai posisi yang berbeda untuk membuat tata letak yang bagus. Bisa jadi kamu letakkan di bawah ini nanti, bisa juga, atau di sini, atau di sini, terserah. Yang mana yang bagusnya, yang jelas intinya jangan sampai menutupi hal yang penting. Dan apa yang penting yaitu gambar kepala ini ya, dan wajah polisi ini. Dan juga kalau bisa, tulisan itu jangan terlalu besar. Ini berkecil lebih bagus ini. Balon-balon bulan ini ya, diberkecil atau bisa juga terserah lah ya. Bagaimana kalian membuat, apa namanya, berinspirasi ya. Tugas kedua, bekerja lah dalam kelompok. Sekarang, duduklah dalam kelompok yang terdiri dari empat orang. Bawalah sebuah gambar dari rumah, dan buatlah tempat salinannya. Bisa kalian fotokopi ya. Mungkin gambarnya itu bisa kalian ambil dari foto keluarga, atau foto dari teman. Nah, atau foto pemandangan, atau terserah ya. Yang mana gambar itu belum ada tulisannya di sana. Distribusikan gambar tersebut kepada empat teman kamu, dan mintalah ke mereka untuk menulis sebuah caption dalam tiap-tiap gambar. Jadi, itu tugas kedua. Bagaimana petunjuknya seperti ini. Ini aktivitas dalam kelompok. Bagaimana kamu melakukannya. Nah, ini dia sudah ada empat ya. Ini empat, ini empat buah. Empat, empat, empat. Nah, siswa yang pertama akan memulai mendistribusikan sebuah, akan memulai dengan mendistribusikan sebuah salinan dari caption dia kepada masing-masing siswa di dalam kelompoknya. Jadi, ketiga temannya itu mendapatkan satu gambar yang dibawa masing-masingnya. Seluruh siswa kemudian menuliskan sebuah caption di gambar yang sama. Gambarnya kan kopi itu. Misalnya, yang ini dulu. Anak ini memberikan kepada anak-anak yang lain. Kemudian setelah diberikan, mereka berempat masing-masingnya membuat sebuah caption. Nah, itu dia ya. Seluruh siswa kemudian menulis sebuah caption pada gambar yang sama atau tabel atau bagan atau grafik. Setelah itu, siswa-siswa itu menunjukkan captionnya kepada teman-temannya dan menjelaskan pesan apa yang ada di dalam caption tersebut. Kedua, anak-anak yang kedua, ketiga, dan keempat mengulangi proses seperti ini. Jadi, masing-masing menulis berapa itu. Empat, keempat, lapan, enam belas ya. 16 gambar. Nah, itu tugasnya. Yang terakhir, refleksi. Nah, pada akhir bab ini, tanyalah diri kamu sendiri pertanyaan-pertanyaan berikut untuk mengetahui perkembangan pembelajaran kamu. Yang pertama, apakah kamu tahu kenapa orang menulis sebuah caption? Sudah dijelaskan di awal bab ya. Kenapa orang-orang itu ingin membuat sebuah caption? Yang kedua, di mana kamu biasanya menemukan caption tersebut? Yang ketiga, apa yang bisa membuat orang-orang mengerti terhadap pesan-pesan yang ada di dalam caption? Nah, yang keempat, apakah kamu tahu bagaimana menulis teks yang mengikuti sebuah caption? Dan kelima, apa yang telah kamu pelajari dari bab ini? Nah, untuk bab nomor lima ini, yang telah kamu pelajari, bisa kita lihat ke awal bab. Nah, ini dia jawabannya ya. Jadi, kalian itu harus mencapai pembelajaran yang ini. Nah, tujuan pembelajaran. Itu, kamu harus mengetahui bagaimana membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan usur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk text caption Dengan memberi dan meminta informasi terkait gambar, fotografic, tabel grafik bagan. Sesuai dengan konteks penggunaannya. Ya, itu membedakan. Yang kedua, menangkap makna yang terkandung dalam caption. Yang ketiga, mempraktekan. Ya, menyusun teks khusus dalam bentuk text caption. Jadi, bisa membedakan, bisa menangkap makna, dan bisa membuat text caption. Itu dia yang jawaban nomor berapa tadi? Kalau tidak salah nomor lima ya. Nah, itu dia. Ya, nomor lima. Dan pertanyaan terakhir. Apa kamu memiliki kesulitan dalam memahami dan menulis caption? Jika jawabannya, nah gini dia. Jika kamu menjawab tidak terhadap beberapa pertanyaan di atas. Misalnya, kamu nomor tiga. Apakah kamu, apa yang membuat orang mengerti terhadap pesan-pesan yang dalam caption? Dan jawabannya kamu tidak mengerti atau tidak tahu jawabannya. Maka, diskusikanlah dengan teman-teman kamu. Atau berkonsultasi dengan guru. Nah, itu dia untuk jawaban untuk terjemahan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like videonya. Sampaikan kepada guru dan teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.